Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat Amin Nah kali ini aku mau bongkar belanjaan aku Tadi aku udah belanja ke pasar Cuman aku memang gak videoin Karena tadi aku buru-buru banget ke pasar Karena pas om itu mau kerja gitu ya pagi ini Jadi aku tuh setengah tujuh udah berangkat ke pasar Dan jam delapanan aku udah nyampe lagi di rumah Karena yang ngejar harus beli sarapan untuk pak suami juga Karena dia mau berangkat kerja Oke nah teman-teman Ini aku mau langsung bongkar aja belanjaan aku ini Kira-kira apa aja yang aku beli tadi di pasar Dan untuk minggu ini tuh budget yang aku bawa ke pasar itu 300 ribu ya teman-teman Karena aku bawa 200 ribu tuh kayak dapatnya tuh gak terlalu banyak macem gitu Jadi kadang itu suka gak cukup teman-teman Makanya aku bawa 300 ribu Tapi 300 ribu itu seperti biasa udah mencakup semuanya Baik dari sarapan, jajan, minyak, sabun Udah disitu semuanya gitu ya Biasanya kan 250 teman-teman Jadi ini aku tambah budgetnya Karena ya kadang itu tuh untuk jajan sendiri tuh udah habis 50 ribuan sendiri gitu Makanya yaudah ini aku memutuskan untuk tambah budgetnya jadi 300 ribu ya Biar lebih banyak juga dapat untuk barang-barang belanjaannya gitu ya teman-teman Karena emang ini kan memang buat kebutuhan satu minggu ke depan Dan itu udah mencakup segalanya gitu Nah oke teman-teman ini langsung aja ya Belanjaan aku yang pertama Ini tadi aku ada beli telur teman-teman Udah lama banget kan aku gak nyetok telur teman-teman ya Jadi tadi aku beli telur Ini buat jaga-jaga aja sih Karena kadang tuh ada Waktu ini tuh aku bener-bener mager banget gitu ya Mau masak Dan kadang tuh anak-anak tuh jadi bolak-balik minta makan gitu Jadi yaudah jaga-jaga aja telur ini gitu ya teman-teman Ini tadi tuh setengah papan harganya tuh 21 ribu ya Tapi ini telurnya tuh ukuran kecil ya teman-teman Bukan telur yang ukuran gede Jadi ukuran itu kecil-kecil Jadi ini 21 ribu Selanjutnya aku juga ada beli Tahu dan juga tempe Seperti biasa ini dia Untuk tempenya itu tuh Aku ada ambil yang mentah ya Yang kayak gini yang masih belum jadi teman-teman Ini tuh nanti harus didiemin dulu Biar jengkolnya itu Eh kok jengkol Tempenya itu jadi gitu ya Nah ini tuh aku beli sebesar ini Ukurannya tuh 5 biji 6 ribu ya teman-teman Jadi ini aku tadi beli 5 ribu Terus aku juga ada beli tahu nih Segini 5 ribu Next aku juga ada beli ayam Harga ayam lagi agak naik Minggu kemarin tuh kalau gak salah 2, 6 apa berapa gitu ya Nah minggu ini tuh udah naik jadi 2, 7 Ini tadi aku belinya itu bagian dada aja ya teman-teman Itu tuh harganya 31 ribu Karena memang sekilo lebih gitu ya Jadi ini tuh 31 Terus aku juga ada beli Apa ya ini Ada ikan nila teman-teman ya Ini ikan nila Ini ikan nila tadi aku belinya itu 3 ekor Ukurannya itu agak sedeng-sedeng lah ya Gak besar-besar banget 3 ekor itu uangnya 27 ribu ya teman-teman Berarti setengah kilo lebih Karena disini tuh harga ikan nila tuh Sekitar 40 ribu ya 1 kilonya Aku juga ada beli udang teman-teman Ini aku beli udang 3 ons ya Itu tuh 20 ribu Nah udang ini aku beli tuh buat pak suami ya Karena aku gak suka udang Aku gak suka Gak suka banget sama udang Jadi itu aku beli tuh buat pak suami aja Palingan ini tuh buat 2 kali masak gitu ya teman-teman Untuk pak suami Karena emang aku gak doyan Jangankan makannya ya teman-teman Buat apa ya Buat nyium baunya aja itu aku kayak Rasanya mual gitu loh Pokoknya aku gak suka banget Dan juga aku pernah dulu Makan udang yang gede-gede gitu Nah itu tuh aku bener-bener gatel teman-teman Jadi kayak alergi juga gitu Selanjutnya aku juga ada beli Ikan asin rebus Nah ini Ini tuh harganya 15 ribu Satu Eh seperempat ya teman-teman Ikan asin rebusnya tuh kayak gini nih Nah gini Ini tuh 15 ribu Seperempat Sebanyak ini ya teman-teman Jadi kayak lumayan banyak banget Selanjutnya Aku juga ada Beli Beli jeng Eh kok beli jengkol Beli kentang Nah ini Ini aku pilih kentang itu Yang ukurannya agak kecil-kecil Segini lah ya Yang agak sedang-sedang gitu Karena itu buat anak-anak Karena kalau aku bikin Buat anak-anak itu Kadang aku pakai Dua kentang ini Terus nanti dicampur Satu wortel Dan juga sepotong ayam gitu Kayak di sop gitu Jadi aku beli yang kecil-kecil aja Teman-teman ya Ini Tadi satu kilonya itu 16 ribu Berarti setengah kilo 8 ribu Aku juga beli jengkol Seperti biasa Ini tuh jengkol sambel Ini harganya itu 15 ribu Satu kilo Tadi ada juga sih Jengkolnya itu Yang udah tua gitu ya teman-teman Yang buat direndang gitu Itu harganya 17 ribu gitu Tapi aku beli yang buat sambel aja Karena kan aku sering itu nyambel Cuman walaupun ini tuh Buat sambel Itu juga udah bisa Buat digulai teman-teman ya Udah bisa lah gitu Buat digulai Karena itu juga gak Bukan jengkol yang muda-muda banget Gitu Selanjutnya aku juga ada Beli cabai geprek Nah ini 15 ribu seperempat Lagi naik daun ya Lagi naik lagi harganya Kemarin tuh udah turun Di harga 10-12 ribu Ini udah naik lagi Jadi 15 ribu Tapi aku beli aja Karena aku Kalau masih harga 15 ribu Masih kejangkau lah ya Buat beli cabai Apa cabai geprek ini gitu Jadi aku beli seperempat Di rumah tuh juga masih ada sih Sebenernya cabai rawit hijau Teman-teman Yang kemarin aku panen Di halaman Itu sebenernya Pernyata kan lumayan banyak Jadi kan sebagian aku jual Dan masih ada sisa sedikit Gitu ya Jadi ini kayak Buat tambahan aja gitu Siapa tau nanti kurang gitu ya Selanjutnya Disini aku juga ada Beli cabai merah Nah harga cabai merah Ini lagi Agak turun ya Ini aku beli cabai merah Setengah kilo Teman-teman Emang agak lumayan banyak ya Karena emang Lagi murah juga Jadi ini Seperempatnya tuh Harganya 8 ribu Jadi aku belinya Setengah kilo Jadinya 15 ribu ya Teman-teman aku beli aja Karena kalau untuk cabai tuh Enggak mungkin Mubazir sih Teman-teman di rumah Karena setiap hari tuh Masak ya Jarang makan lah Pokoknya enggak masak tuh ya Teman-teman Walaupun kadang itu Enggak masak-masaknya Palingan aku tetap kayak Masak mie atau telur gitu Jadi tetap aja Jadi tetap aja Kadang tuh pakai cabai gitu ya Teman-teman Jadi ya kayak Dibilang ya Tetap masak lah gitu Dan ini aku juga ada Beli tomat juga nih Teman-teman Tomat tuh juga lagi murah ya Satu kilonya tuh 6 ribu Dan ini aku beli setengah kilo Harganya tuh 3 ribu Terus ini aku juga ada Beli terong Dua ini tuh 3 ribu Terus juga Yang terakhir ini Ada bawang Ini bawang merah ya Teman-teman aku beli yang ukurannya Itu agak sedang-sedang sih Enggak besar-besar Enggak juga kecil-kecil banget Ya agak sedang lah Ini aku beli setengah kilo Seperempatnya tuh 5 ribu Jadi setengah kilo itu 10 ribu Kayaknya harga bawang Udah mulai agak naik sih Teman-teman Biasanya yang kecil-kecil gini Itu juga palingan 4 ribuan gitu ya Tapi ini udah 5 ribu Mungkin harga bawang tuh Udah agak sedikit Mulai naik lagi Nah ini udah selesai Teman-teman Aku bongkar belanjan aku Sayur-sayuran Ikan-ikanan Ayam juga Lanjutin aku mau bongkar Belanjan aku yang ini Ini tuh belanjaan sembako ya Teman-teman Aku beli Ini yang pertama Ada kopi Seperti biasa Aku pake yang ini Ini 19 ribu Satu renteng gini ya Teman-teman Harganya itu tuh 19 ribu Isinya 15 biji ya Kalau gak salah Jadi aku beli satu renteng Terus lanjut Aku juga beli Anting nyamuk Ini tuh 4 ribu Satu kotaknya Dua Jadinya 8 ribu Selanjutnya Aku juga ada beli terigu Terigu ini Kalau gak salah Tadi itu 5 atau 6 gitu Teman-teman Itu setengah kilo ya Aku belinya Buat jaga-jaga aja Karena di rumah tuh Sebenernya udah banyak Tepung-tepungan yang habis Teng banget beli sih Cuman Nanti deh nunggu aku Gajian dulu gitu ya Jadi biasanya Kalau aku gajian Aku ngambil Kayak 100 atau 200 ribu Buat beli-beli Kayak Stok minyak Tepung-tepung Kayak gitu-gitulah Teman-teman ya Setengah kilo Karena kadang tuh Pengen bikin cemilan Misalnya kayak bikin bakpon Atau apa gitu Jadi aku beli aja Selanjutnya Aku juga ada beli Bumbu raci ayam Karena ini aku mau bikin Ayam mungkep Ini harganya tuh 2 ribu ya Teman-teman Satu bungkusnya Jadi 2 4 ribu Dan aku juga Tadi ada beli kecap Teman-teman ya Ini aku beli yang kecil aja Harganya tuh 3 ribu Karena aku tuh Sekarang jarang Yang pakai kecap yang banyak Gitu ya Jadi ya beli yang kecil aja Pokoknya beli secukup Aku punya aja sih Dan aku juga ada beli micin Yang harga 5 ribu Teman-teman Next Juga beli Apa Kaldu Ini Harganya 5 ribu Dan yang terakhir Ini aku ada beli Minyak goreng Dan pastinya ini tuh Minyak kita ya Teman-teman Ini harganya 17 ribu Satu liter Atau sebungkus ini ya Teman-teman Oke Udah Segitu aja sih Untuk belanjaan Perdapuran aku Tadi itu aku juga Udah beli Sate buat aku Sate buat anak-anak Sate buat pak suami Gitu ya Terus juga ada beli Jajanan pasar gitu 10 ribu Terus juga ada beli Es Gitu ya Tapi masih ada sih Uang itu sisa Di domen aku Tapi Kayak tinggal 2 ribuan 2 ribuan gitu sih Cuma aku gak tau pasti Itu sisanya berapa ya Teman-teman Udah Alhamdulillah Segini aja sih Untuk belanjaan aku Dan setelah ini Aku mau lanjut aja Buat food prep Dan Aku tuh Bikin video food prep Itu di video selanjutnya Aja ya Teman-teman ya Ya gak apa-apa lah ya Video Kali ini tuh Santai banget ya teman-teman Cuman bongkar belanjaan aja Biar ini ya Biar lebih Pokoknya biar lebih santai aja lah Gitu ya Untuk video selanjutnya Aku food prep Dan video ini Cukup sampai disini aja Terima kasih untuk kalian semua Yang udah ngikutin Aktivitas aku Dan juga Kegiatan aku hari ini Cuman bongkar belanjaan aja ya Teman-teman Semoga aja Dengan aku bongkar belanjaan Seperti ini Aku kasih tau Sama kalian harganya Biar kalian tuh juga Jadi apa ya Pertimbangan Perbandingan aja sih Teman-teman Untuk harga-harga Di daerah tempat tinggal aku Dan juga di daerah Tempat tinggal kalian Pastinya harga-harga Di tiap daerah itu Beda ya teman-teman Karena Itu banyak yang mempengaruhi Misalnya Di daerah tersebut Ada Sayur-sayuran Atau Yang ini tuh Atau enggak Jadi harus dibawa Dari daerah lain Atau juga Terpengaruh juga Dari Ini ya teman-teman Dari kayak jadi UMR Atau Upah minimum Gitu ya Disini Bisa jadi Kalau misalnya disini Upah minimumnya rendah Biasanya harga-harga itu Juga akan lebih rendah Gitu teman-teman Nah kalau misalnya Upah minimumnya itu Agak tinggi Biasanya juga Ngaruh ke bahan-bahan pokok Kayak gini Oke deh Sampai disini dulu Video aku Jadi panjang lebar Sampai ketemu lagi Di video aku yang selanjutnya Mohon maaf Kalau misalnya Ada kata-kata yang salah Yang kurang berkenan Di hati kalian Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Bye